Shalom keluarga damai yang mengasihi Tuhan, jumpa kembali dalam Samas 10 Maret tahun 2022. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabdanya, mari kita menaikkan satu pujian, Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan, dan bunyi guru riu ku dengar. Ya Tuhan ku, tak putus aku heran, melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memucimu, sungguh besar kau anakku. Maka jiwaku pun memucimu, sungguh besar kau Allah ku. Ya Tuhan ku, pabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan, oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memucimu, sungguh besar kau Allah ku. Maka jiwaku pun memucimu, sungguh besar kau Allah ku. Mari kita berdoa. Bapak kami yang terkasih, kami mengucap syukur atas setiap karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Perlindungan, penyertaan, dan cinta Tuhan kami rasakan, melalui anugerah kesehatan dan kecukupan hidup yang terus kami rasakan hingga hari ini. Saat ini kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Mampukanlah kami untuk melihat ke dalam pikiran dan keinginan Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani hidup kami seturut dengan kehendakmu, seturut dengan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai dua belas. Filipi tiga, ayatnya yang kedua sampai ke dua belas. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Di sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya Jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbagailah setiap kita yang membaca, merenungkan firman itu siang dan malam, dan terlebih bagi kita yang menjadi pelaku firmannya. Ada satu kutipan menarik yang terus memotivasi saya untuk belajar. Never stop learning, because life never stop teaching. Kehidupan terus mengajar kita, dan karena itu kita tidak akan pernah berhenti belajar. Dan keyakinan itu seharusnya mengantar kita pada satu kesimpulan, bahwa tidak ada satu pemahaman atau pengetahuan di muka bumi ini yang sudah final. Tentu hal ini juga berlaku ketika kita mencoba memahami Tuhan. Ada kalanya bagi kita yang sudah lama mengenal Tuhan, satu ketika dikejutkan oleh sisi Tuhan yang selama ini tidak kita ketahui, tidak kita kenali. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya dibutuhkan sebuah proses terus menerus dari kita untuk belajar, mengenal, dan memahaminya. Memahami Tuhan dan memahami kebenarannya. Setidaknya semangat belajar demikian kita jumpai dalam diri Paulus. Dia tidak pernah menganggap pengetahuannya tentang Kristus sudah final. Melainkan dia terus mengejar, mencari Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya, seperti yang disampaikannya dalam suratnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukankah kerendah hatian demikian juga yang seharusnya dimiliki oleh kita umat Tuhan? Adakah dari kita yang sudah final memahami Tuhan? Bukankah justru yang sering terjadi sebaliknya kita gagal memahami Tuhan? Bahkan kita semakin jauh dari pengenalan akan kebenaran sejati dan makin dekat dengan kebenaran versi kita sendiri. Lihatlah Rasul Paulus, seorang penginjil Kristen termasyur kala itu, ia mengakui bahwa dahulu ia gagal memahami dengan baik tentang Tuhan melalui pendidikan agama yang didalaminya pada waktu itu secara ketat. Apalagi kita saat ini Bapak Ibu yang mungkin tidak menghabiskan hidup kita bergulat dengan persoalan-persoalan teologis apalagi memahami Tuhan. Bisa dipastikan kita masih jauh dari kebenaran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu penting untuk kita tidak berhenti belajar memahami Tuhan. Bapak Ibu ingatlah bahwa Tuhan yang tidak terbatas itu tidak mudah kita kenali dengan mengandalkan pemahaman kita yang sangat terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan proses terus-menerus dari kita untuk mengenalinya. Jangan pernah kita merasa sudah mengenalnya yang membuat kita berhenti mencari, membaca, dan mengakrapi kebenaran firmannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh merenungkan sabdamu. Biarlah sabdamu menuntun kami kepada hikmat yang memampukan kami menjalani hidup dengan lebih bijak. Bantu kami untuk terus berproses dengan keyakinan kami sehingga kelak engkau mendapati kami setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kami panjatkan doa ini. Amin. Sekian sama kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, keluarga damai. Amin.